Hai semuanya welcome back to my channel again terima kasih ya udah subscribe sampai dengan hari ini subscribernya naik terus loh yuk jangan cuma ditonton aja di klik ya loncengnya ya hari ini kita mau bikin sesuatu yang simple tapi dijamin enak banget tapi saya bikinnya pakai bak ya kalau teman-teman enggak makan bak boleh diskip boleh diganti dengan ayam tapi jangan lupa ya dikasih lemaknya ya udah deh yuk kita ikutin aja terus resep hari ini gampang banget ya simple saya pakai daging babi bagian kapsim yang ada lemaknya dikit nggak papa kemudian 5 sendok tepung sagu ada 3 sendok makan kecap ikan ada 3 sendok makan minyak wijen telur asin bawang putih garam lada secukupnya kemudian nanti ditambah air juga secukupnya selamat menikmati 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 karena buat display saya bikinnya pakai mangkuk kecil jadi bisa jadi dua ya selamat menikmati 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 Kalau udah kayak gini Ini tinggal langsung ditim aja Kalau kalian mau kasih rada bekuah-kuah gitu Tinggal dikasih air aja di pinggirnya Ditim sampai matang Kira-kira 15-20 menit Dari 500 gram kapsin Bisa jadi 2 mangkok kecil seperti ini Kalau misalnya mau dikasih Kayak bekuah-kuah gitu Kalau udah jadi kayak gini ya Tinggal ditambahin air aja A few moments later If you want to at him selamat menikmati 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 selamat menikmati